Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan sultan air Dimanapun anda berada Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Diazuli di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas ya Sedikit akan mengulas tulisan terakhir Dari K.H.J. Imaduddin Usman Di dalam website RMANU Banten Dimana beliau dalam tulisan ini Itu menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Kusrumel Abbas ya di dalam komunitas Youtubenya Bagaimana selengkapnya mari kita simak bersama-sama Bagaimana jawaban dari K.H.J. Imaduddin Usman Di dalam jawaban-jawaban dari pertanyaan Kusrumel Abbas Dan tulisan ini diunggah pada tanggal 17 Desember 2023 Ya kemarin ya hari Minggu Saya langsung saja menjawab tujuh pertanyaan Kusrumel Kusrumel bertanya Naskah apa yang diinterpolasi di sana-sini Pertama adalah interpolasi yang terjadi pada manuskrip kitab Abna ul-Imam fi Misra wa Syam Yang ditulis oleh Abul Mu'amar Yahya bin Muhammad bin Toba Toba Yang wafat pada tahun 475 Hijriyah Manuskrip kitab itu ditahkik dan dicetak oleh Yusuf Jamalulail Seorang Ba'lawi Lihat bagaimana di halaman 167 dan 169 Ia menulis anak-anak Ahmad bin Isa menjadi empat Dengan menambahkan nama Abdullah Jelas nama Abdullah ini adalah interpolasi Dari mana mengetahuinya Dari proposisi selanjutnya Yaitu bahwa nama Abdullah ini Dikenal juga dengan nama Obedillah Karena ketawa doanya Dan tentu kitab Abna ul-Imam ini Sudah pernah saya ulas Bahwa kitab tersebut adalah sebuah kitab yang manhul Ya oleh Abdurrahman al-Qarja Menilai kitab tersebut sebagai sebuah kitab yang manhul Yaitu diselewengkan Isinya tentunya ya Lantaran disitu terdapat beberapa catatan-catatan Dari ulama-ulama abad ke-13 dan ke-14 Ada tiga ulama disitu Yang diantaranya adalah Muhammad As-Safaro ini Dan yang lainnya Kemudian muhakkik kitabnya pun juga Menambahkan musyajar dan juga keterangan dari kitab tersebut Dan Allah alam itu Tidak tahu atau tidak bisa dibedakan Mana redaksi yang berasal dari Ibnu Toba Toba Kemudian redaksi mana saja Yang termasuk dari catatan Mu'aliknya Ataupun muhakkik dari kitab tersebut Sehingga disini Ki Haji Madudin Menyimpulkan bahwa di dalam kitab tersebut Sudah diinterpolasi Ya oleh muhakkiknya Oke kemudian Sebagaimana diketahui narasi bahwa Abdullah mengganti namanya Menjadi Ubedillah karena ketawa doanya adalah Narasi yang baru muncul di abad ke-9 Hijriah Yaitu ketika Ali Asakran menulisnya Dalam kitab Al-Burqatul Musyikah Jelas sekali bahwa salah satu dari penyalin Atau pentakik Menginterpolasi naskah asli kitab Abnaul Imam tersebut Dan Mengenai bagaimana Posisi dari Ali bin Abu Bakar Asakran Dalam menafsirkan Bahwa Ubaid Itu adalah Abdullah Ya Yang mengacu kepada kitab As-Suluk Fitabakotil Ulama Iwal Muluk Dan juga Dari kitab Talkhis Al-Awaji Dan seterusnya bahwa Beliau menggunakan redaksi Waqat fahim tu mimma taqad dama awalan Sehingga itu merupakan Hasil Interpretasi Dari Ali bin Abu Bakar Asakran Yang kemudian Menjadi sebuah keyakinan Bahwa nasab Ba'alawi itu Bersambung kepada Rasulullah S.A.W. Melalui jalur Ahmad bin Isa Ya Yang Sampai saat ini Itu belum bisa dibuktikan bahwa Ubedillah Itu adalah Putra Dari Ahmad bin Isa Oke Selanjutnya Jika Gus Rumel mengatakan Bahwa mungkin saja Yusuf Jamrululil Mendapatkan manuskrip itu Sudah seperti itu Dari Salinan Muhammad bin Nasar Ibrahim Al-Maghdisi Wafat 1350 jiriah Sebagai mu'alik Atau penambah catatan Yang terakhir sebelum naskah Ia dapatkan Betul sekali Penulis belum menuduh Yusuf Jamrululil Yang menginterpolasi Kemungkinan yang menginterpolasi Adalah ketiga mu'alik lainnya Itu ada Sebagaimana kemungkinan Yang menginterpolasi itu Yusuf Jamrululil Sangat besar juga Tetapi Dan langsung mencari Dan langsung mencari obyek Yang ingin ia cari Akhirnya Ia terjebak oleh sebuah narasi Yang ada di suatu kitab Yang difahami salah Karena tidak sesuai dengan Tuntunan penjelasan Yang terdapat di Muka Dimah Kitab Atau Muka Dimah Kitab tersebut Judul yang besar Dalam versi cetak Yang mengesankan kitab tersebut Karya Ibnu Toba Toba Dapat mengecoh Pembaca awam Yang membaca Tanpa pisau analisis Bahkan sekelas dokter Seperti Pak Fahrul Rozi Pengurus PBNU Bahkan ketua PBNU Bidang keagamaan ya Yang pada bulan Akhir bulan Juli Beliau menulis Sebuah artikel Yang panjang Yang apa Disitu Tujuan dari Penulisan tersebut adalah Mengakhiri Polemik Nasabah Alawi Yang Ternyata isinya Yaitu itu saja Kemudian tulisan tersebut Juga sudah saya sanggah Dalam tulisan saya Dan juga Saya kontenkan Dalam video sekalian Tuh Sekelas dokter Seperti Pak Fahrul Rozi Pengurus PBNU Bahkan ketua PBNU Bagian keagamaan Saja Mengutip kitab ini Dengan menyatakan Ini kitab abad 5 Hijriyah Padahal sebagian isinya Adalah tambahan Ulama abad ke-14 Hijriyah Maktab da'imi Rabi Taha'lawi Yang saja Masih menjadikan kitab Penghuja ketika menjawab Penulis Yang tentu dengan mudah Dapat penulis patahkan Nah ini untuk contoh pertama Dimana terdapat Interpolasi Sebuah kitab Yang Dinisbatkan kepada Mualifnya Yaitu Ibnu Tawad Daba Salah seorang ulama Di abad ke-5 Hijriyah Nah kemudian Untuk contoh kedua Contoh yang kedua Adalah interpolasi Yang terjadi pada Kitab Al-Bahak Fitari Hadromud Karya Ibnu Hisan Wafat 818 Hijriyah Bagaimana modusnya Begini Lihat di alaman 125 Terdapat kalimat Begini Pada tahun 652 Hijriyah Telah wafat Muhammad bin Ali Alawi Atau Fakih Mokodam Di akhir suatu malam Dari tahun tersebut Kalimat ini Sepintas Mengesankan Bahwa kematian Fakih Mokodam Dicatat dalam Buku Sejarah Yang ditulis Bukan oleh Kalangan Ba'alawi itu Tetapi jika diperhatikan Soksama Di sini Di sana Ada dua buah Angka Footnote Angka pertama setelah Dibaca Footnote Berbunyi Bahwa naskahnya Berlubang Artinya Kalimat dalam manuskrip Itu sebenarnya Tidak bisa dibaca Angka footnote Yang kedua Menunjukkan bahwa Kalimat dalam versi Cetak itu Diambil dari Kitab Al-Guror Yaitu pada tahun 900 Atau wafatnya Pada tahun 960 Hijriyah Dan Al-Mashra'ur-Rawi Wafat penulisnya Pada tahun 1093 Hijriyah Abad 10 Dan 11 Hijriyah Yang keduanya Karya Ba'alawi Jadi kalimat di atas Yang menunjukkan bahwa Kematian Fakih Mokodam Dicatat Di dalam kitab Ibnu Hisan Itu sebenarnya Hanya perkiraan saja Karena dalam manuskrip aslinya Nama Fakih Mokodam Tidak tercatat Catatan itu Diambil dari kitab lainnya Yaitu Kitab Al-Guror Dan Al-Mashra'ur-Rawi Kita bisa menilai Moral ilmiah Abdullah Al-Habsi ini Mentahkik suatu manuskrip Dengan Menginterpolasi isinya Jika pembaca Tidak mempunyai kejulian Dalam membaca Maka akan terkesan bahwa Kalimat yang menyatakan Bahwa Fakih Mokodam Itu kematiannya Tercatat oleh kitab Non-Ba'alawi Itu benar Padahal kalimat itu Tidak ada di dalam manuskrip aslinya Walau interpolasi itu diakui Seharusnya Itu cukup ditulis Di catatan kaki Tidak perlu Kalimat itu ditulis Di dalam kitab Yang mengesankan bahwa Kalimat itu Bagian dari manuskrip aslinya Pertanyaan pertama Keenam Dan Pertanyaan pertama Keempat Dan keenam Gus Rumel Tentang naskah apa Yang diinterpolasi Siapa pelakunya Dan apa buktinya Sudah penulis jawab Naskah Abnaul Imam Dan Al-Bahak pelakunya Yusuf Jamalulail Dan Abdullah Al-Habsi Buktinya adalah Contoh di atas Sedangkan Waktunya adalah Waktu di mana Kedua naskah itu Dicetak Penulis kira Contoh interpolasi itu Cukup dua saja Walau sebenarnya Pola semacam ini Sepertinya bagian Dominan dari Gaya pentahkikan Sejarawan Ba'alawi Dalam mempertahankan Nasabnya Oke Jadi dua contoh itu Sudah menjawab Pertanyaan pertama Keempat Dan keenam Dari pertanyaan-pertanyaannya Gus Rumel ya Oke selanjutnya Pertanyaan Gus Rumel Yang kedua adalah Naskah apa Yang disembunyikan Naskah yang disembunyikan Adalah naskah Dari kitab Tahdibul Ansab Dan Al-Majdi Yang dikutip oleh Alwi bin Tahir Al-Hadad Dalam Uqudul Al-Mas Tetapi manuskrip itu Tidak ia sampaikan ke publik Atau Tidak ia cetak Padahal ia telah Mempunyainya Atau mengetahui Keberadaannya Sejak tahun 1960-an Kenapa manuskrip itu Disembunyikan Tidak disampaikan Ke publik Atau tidak ia cetak Jawabannya Karena dalam kitab Tahdibul Ansab Karya Al-Uqudili itu Menyebut nama Ahmad bin Isa Tetapi tidak menyebut Nama Uqudila Sebagai Nama Anak Ahmad bin Isa Walaupun Alwi bin Tahir Al-Hadad Tidak mencetaknya Tetapi Alhamdulillah Akhirnya Ada ulama Yang bernama Syekh Muhammad Al-Kadhim Menemukan manuskrip itu Lalu mentahkik Dan mencetaknya Pada tahun 1989 Atau setelah Sekitar 29 tahun Pasca penemuan Alwi bin Tahir Dan ternyata Apa yang dikutip oleh Alwi bin Tahir Dalam Uqudul Al-Mas Dari manuskrip Tahdibul Ansab Itu isinya Bertolak belakang Dengan yang ditemukan Oleh Muhammad Al-Kadhim Dalam Uqudul Al-Mas Halaman 11 Alwi bin Tahir Menyatakan bahwa Al-Uqidili Tidak menyebut Ahmad bin Isa Bergelar Al-Nafat Ternyata Di dalam kitab Yang dicetak Oleh Muhammad Al-Kadhim Disebut bahwa Ahmad bin Isa Bergelar Al-Nafat Lihat Tahdibul Ansab Halaman 176 Menurut penulis Alwi bin Tahir Bukan hanya Menyembunyikan manuskrip itu Tetapi juga Memanipulasi Al-Majidi Yang dikutip oleh Alwi bin Tahir Manuskrip ini Ia temukan tahun 1960-an Ia kutip manuskrip itu Dalam Uqudul Al-Mas Namun tidak ia cetak Manuskrip ini Sepertinya ia sembunyikan Tapi Alhamdulillah lagi Akhirnya ada ulama Yang menemukannya Ia bernama Ahmad Mahdawi Ad-Demirani Pada tahun 1987 Kemudian ia tahkik Dan cetak Dan terbitkan Oleh Maktabah Al-Marshi Tahun 1422 Hijriah Hal yang menarik juga Bahwa kutipan Alwi bin Tahir Dari kitab Al-Majidi Dalam kitab Nyaukudul Al-Mas Ternyata tidak sesuai Dengan isi manuskripnya Untuk mempertahankan Bahwa Ahmad bin Isa Berkelar Al-Muhajir Orang yang berhijrah Alwi bin Tahir Mereduksi Setiap ulama Yang menulis Ahmad bin Isa Berkelar Al-Abah Atau An-Nafat Dalam kasus Kitab Al-Majidi Al-Awi Al-Wi bin Tahir Maksudnya Berusaha menggiring Pembaca bahwa Yang disebut An-Nafat Oleh Kitab Al-Majidi Itu bukan Ahmad bin Isa Tetapi cucunya Yang bernama Abul Qasim bin Al-Hasan Hal itu dilakukan Dengan cara Merubah huruf Mi menjadi huruf Ba Padahal jelas sekali Di dalam kitab Al-Majidi Disebut bahwa Ahmad bin Isa Berkelar Al-Nafat Lihat Al-Majidi Halaman 337 Dan Uqudul Al-Mas Just 2 Halaman 15 Yaitu untuk Jawaban yang kedua Jawaban dari Pertanyaan kedua Kemudian mengenai Pertanyaan ketiga Gus Rumel Tentang naskah apa Yang dimusnahkan Kemungkinan itu Bisa saja terjadi Dan menelusuri Kemungkinan itu Penting untuk Mengukur suatu peluang Jika suatu kejadian Berkali-kali terulang Maka ia akan Menunjukkan pola-pola Tertentu Yang dapat dipelajari Dan diprediksi Mungkin Itu bukan seandainya Ia lahir Dari pengamatan Pola yang cenderung terjadi Berdasarkan pola yang sama Yang sudah terjadi Dalam kejadian lain Pertanyaan terakhir Gus Rumel Adalah naskah Apa yang penulis punya Penulis punya banyak Naskah tentang Nasab Ba'alawi Juga di lemari Penulis saat ini Penulis Mempunyai 40 kitab nasab Dan sejarah Ba'alawi Dalam versi cetak Bukan hasil Print out Untuk kitab Al-Bruqqah saja Penulis mempunyai Satu kitab versi cetak Dan dua manuskrip Dari penyalin yang berbeda Pendati demikian Penulis tidak pernah Membebani siapapun Untuk menyawer penulis Atau mengeluh Tentang beratnya Mendapatkan semua itu Pengkaji ini Pengkajian ini Keinginan sendiri Untuk membersihkan Penyusup yang tidak Bertanggung jawab Dalam nasab mulia Kekasih penulis Yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan untuk apa Yang ingin penulis Lakukan dengan senang hati itu Penulis tidak akan Membebani siapapun Untuk ikut bertanggung jawab Akan konsekuensinya Ya Catatan terakhir Tentu Hal ini Apa namanya Dan untuk apa Yang ingin penulis Lakukan dengan senang hati itu Penulis tidak akan Membebani siapapun Untuk ikut bertanggung jawab Akan konsekuensinya Ya barangkali itu Sindiran ya Untuk Gus Rumel ini Oke Kemudian catatan terakhir Kedustaan Paulus Memasukkan ajaran Nabi Isa alaihi wasallam Tidak Lebih dari Atau sekitar Lima ratus lima puluh tahun Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk membuka tabir Kepalsuan ajaran Paulus Bahwa Nabi Isa adalah Anak Allah Tahun ini Adalah tahun Ke lima ratus lima puluh Dari mulai Ba'alawi mengaku Keturnan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di tahun Lapan ratus Sembilan puluh Lima hijriyah Angka lima ratus lima puluh Itu sama dengan Jarak kesunyian sejarahnya Sampai Ahmad bin Isa Ini bukan kebetulan Penulis kira Allah akan memberikan waktu lebih lama Untuk Ba'alawi dari Yang Allah berikan untuk Paulus Penulis J. Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Jadi itu ya Para Hadirin Para pemirsa Tulisan terakhir dari J. Haji Imaduddin Dalam menjawab Tujuh pertanyaan Yang dilontarkan oleh Lus Rumel Kepada J. Haji Imaduddin Mudah-mudahan hal ini Bermanfaat bagi Kita semua Dan semoga Kita selalu Mencintai keilmuan Mencintai pengetahuan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Wallahu Al-Mu'afiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh